Pemerintah Indonesia mengklaim vaksin COVID-19 tersedia bulan depan. Vaksin dibeli dari tiga perusahaan luar negeri dan jutaan dosis akan didistribusikan mulai November mendatang. Apakah ini kabar baik atau justru pemerintah terburu-buru? Setelah sebelumnya mengumumkan membeli tiga vaksin COVID-19 dari Tiongkok yaitu Sinovac, Sinovac dan Kansinobiologics, Pemerintah Indonesia kini melakukan kerjasama pengadaan vaksin dengan perusahaan farmasi yang berbasis di Inggris AstraZeneca pada rambu waktu setempat. Pemerintah memesan 100 juta vaksin untuk tahun 2021. Pengiriman pertama vaksin diharapkan dilakukan pada semester pertama 2021 mendatang. Indonesia telah menyampaikan permintaan penyediaan vaksin sebesar 100 juta untuk tahun 2021. Pihak AstraZeneca menyambut baik permintaan tersebut. Pengiriman pertama diharapkan dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2021 dan akan dilakukan secara bertahap. Sementara itu lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika Majelis Ulama Indonesia bersama Badan POM dan Bio Farma bertolak ke Beijing, Tiongkok, Rabu kemarin untuk melakukan pengecekan ke fasilitas produksi vaksin COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mengecek kualitas dan kehalalan vaksin Sinovac dan Kansino. Namun langkah pemerintah mengimpor vaksin menuai kritik. Lantaran vaksin masih dalam tahap uji klinis yang belum mendapat lampu hijau dari Badan Kesehatan Dunia WHO. Pemerintah juga tidak melibatkan ahli kesehatan dalam pengadaan vaksin ini. Ahli yang harus direview terbuka, tanpa itu, maka sungguh berbahaya. Belum tentu kita akan mendapatkan produk yang betul-betul efektif dan betul-betul aman. Pemerintah memastikan distribusi vaksin COVID-19 akan dimulai pada November 2020. Vaksinasi tahap awal kepada 160 juta orang dengan total kebutuhan 320 juta dosis vaksin. Ada sejumlah kelompok yang diprioritaskan mendapat vaksin, diantaranya tenaga medis, tenaga pendidik, aparat hukum, hingga peserta BPJS penerima bantuan iuran. Tim Liputan Transmedia